Dalam pandangan medis untuk mencegah wabah yang ada saat ini dengan cara menjaga imunitas tubuh Lalu apakah ada keringanan untuk berpuasa di bulan Ramadan untuk memutus mata rantai wabah ini Ini pertanyaan yang cukup penting ya Karena ada selentingan-selentingan di luar yang mengatakan ya kalau kita puasa nanti daya tahan tubuh kita menurun Sedangkan ini sedang musim wabah Apakah boleh kita tidak berpuasa di bulan Ramadan nanti dikodok setelah musim wabah berakhir Jawabannya berpuasa ini tidak menurunkan imunitas tubuh Jadi berpuasa tidak menurunkan imunitas tubuh bahkan Berpuasa ini bahasa kedokterannya adalah intermittent fasting Dan ternyata intermittent fasting ini sangat bermanfaat bagi tubuh Jadi puasa justru tidak melemahkan imun Justru bermanfaat bagi tubuh Hanya saja ya memang ada cara-cara puasa yang sesuai Puasanya misalnya gak makan sahur Kemudian yang dimakan tidak bergisi tentu lemas Ya atau mungkin sahurnya setiap malam ya makannya mie instan Gak ada gizinya ya jelas gitu ya Jelas mungkin gak ada yang masakin mungkin ya Jadi ini tentu menurunkan imun tubuh ya Apabila kita berbuka puasa Makan sahur kemudian mengikuti saran-saran dari ahli kesehatan Cara puasa yang benar dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Ya pakai kurma yang bergisi Kita berbuka lagi pakai kurma yang bergisi ini Tidak menurunkan imunitas tubuh Jadi ya tidak ada ya tidak ada keringanan Karena ingin menjaga imunitas tubuh Kemudian selama Ramadan dan sedang musim wabah Akhirnya tidak puasa Bahkan kita tetap berpuasa dan memberikan manfaat bagi kesehatan Terima kasih